Halo semuanya, baru jumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan Zodiac Aquarius di tahun 2025 tapi sebelum saya membahasnya ya, saya juga ingin info dulu kalau misalnya kamu ingin diramal peruntungan kamu di tahun 2025 secara spesifik untuk setiap aspek bisa hubungi saya ke nomor telpon yang sudah saya candumkan di video ini atau mau konsultasi, mau curhat, mau go jadi gini, sebelum saya mulai, saya akan membahas mengenai dari segi tema energinya si Aquarius itu di tahun 2025 akan seperti apa sih yuk kita lihat kayak memanggil banget sama sesuatu yang berhubungan dengan warna hijau gak tau kenapa aku kayak pengen nyari berhubungan dengan hijau pertama yang aku temui nah, kayak tiga gak tau kenapa ini memanggil banget Zodiac lain kebanyakan pada dua kartu Aquarius gak tau kenapa ada tiga sama kayak Zodiac Taurus atau Leo ya itu juga tiga kartu oke, Aquarius tema energimu selama tahun 2025 itu gimana yuk kita lihat ada kartu peace and harmony kedamaian dan ketenangan dan harmonis wow kamu tau kan bunyi yang kayak begini apa ya alatnya kalau aku di dulu tuh nyebutnya kerencingan gak tau ya nama aslinya apa tapi kalau dengerin suaranya tuh kalau kena angin tuh kayak tenang, tenang, tenang banget energi yang aku rasain ketika ngebuka kartu ini juga kayak tenang, damai banget itu yang terasa di aku tapi aku gak tau ya apa tentang apa kamu mendapatkan kedamaian dan ketenangan apa ini kartu bulan yang didapat itu bulan March oke dan ini bunganya tuh cukup yang antik loh jadi gini bunga ini bisa jadi obat tapi juga bisa jadi racun kalau digunakan dengan cara yang sama salah itu bisa menjadi racun tapi kalau di melalui proses yang benar ini malah bisa menjadi obat di dunia ini apa namanya kedokteran dunia kesehatan aku gak tau apa kayak bel-bel-bel apa gitu glory bel apa morning bel apa-apa gue gak paham lupa tapi ya itu manfaatnya dan benefitnya oke lanjut kita lihat dulu ya wah oh my god sebuah hubungan yang dimana ini masih baru apa ya namanya adaptasi lah ada enak gak enak ya namanya hubungan ya makanya March atau gak sesuatu yang terjadi di bulan Maret terhadap sebuah mungkin ada yang bertemu dengan jodoh ada yang menikah ada yang menerima partner bisnis atau kamu tanda tangan kontrak sebuah perusahaan atau tanda tangan untuk kerjasama dengan siapa gitu itu yang aku lihat disini ya gue gak tau ya marriage ini lebih ke arah perjanjian bisnis atau apa tapi itu bisa juga kesana wow untuk proses ke marriage ini mungkin banyak proses enak gak enak tapi setelah dilalui ini akan berbuah manis gitu lah sama seperti permata ya butuh proses enak gak enak agar baru menjadi sebuah yang apa ya namanya permata yang indah wow 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 tapi kita gak tau ini yang benar yang mana tapi ini energinya enak mengarahkan kamu untuk mencari sebuah kedamaian kalau kamu selama ini jodohnya gak pernah kebuka atau apa akhirnya ini mulai kebuka kayak gitu kalau misalnya kalian pengen ngebahas masalah pernikahan kapan ada jodoh atau apa bisa kok hubungi saya ke nomor telepon disini nanti kita cek via tarot dan via numerologi juga bisa kayak gitu oke berikutnya adalah dari segi jomlo untuk Aquarius di tahun 2025 yang belum menikah jomlo dulu ya antri peruntungan yang jomlo Aquarius yang jomlo di awal tahun ini ada kartu The Carrier terus The Tower wow sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu konflik batin kayak jalanin aja sebuah proses tapi kayak kayaknya kamu bertemu dengan seseorang tapi di situasi yang gak tepat gitu loh membuat kamu jadi kayak aduh kenapa sih ketemunya pas lagi situasi yang gak tepat gitu bisa apapun ya gak tepat ini ya gue gak tahu apa itu tapi intinya bisa dikatakan tidak tepat ketemunya kondisinya seperti apa up to you yang bisa kamu pikirkan mungkin itu yang bisa terjadi kayak gitu loh terus di bulan 2, 3, 4 banyak diantara kalian yang makin deket dengan orang ini jadi kayak ini loh jalannya ada banyak perayaan atau ada yang malah mungkin kalau yang di islam taruf gitu ya terus cepat nikah ada padahal tadinya sebelumnya jomblo gitu loh terus banyak juga yang ngerasa kayak yang di katolik kristen atau protestan baru ketemu tapi dia ngajak cepat serius atau ngajak kayak tunangan untuk agama yang lain buddha hindu gitu kayak dia langsung kayak minta serius ketemu sama keluarga atau apa itu yang aku lihat dan disini di gambar lengan si perempuan ini juga kayak ada gambar panah cupit yang dimana gue ngeliatnya ini lebih karah kayak bisa jadi di bulannya itu justru ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu dan cepat banget akrab itu yang aku lihat kayak passionate banget gitu loh cinta yang membara itu yang aku lihat cuman di pertengahan tahun ini ada gambar trick of cup ini bisa jadi beberapa arti yang dimana ini bisa ada beberapa arti ini arti yang pertama bisa jadi orang ini justru udah punya pasangan atau udah punya pacar atau gak dia juga lagi deket sama cewek lain dia lagi nyelek sih kalau belum nikah tapi yang udah nikah juga ada jadi kayak kena tipu beberapa jadi yang mau gak mau kamu harus kendalikan lagi hidupmu terus beberapa ada juga yang dimana makin deket makin kayak bestie kayak pacar atau apa can be everything akhirnya mulai banyak yang ngambil keputusan untuk mungkin lebih ke arah serius ada juga yang seperti itu tapi juga ada juga yang dimana ketahuan dia lagi mulai deketin sama cewek lain padahal di awal deketin kamu dia lagi gak deket sama siapa-siapa kecuali sama dirimu ada juga yang seperti itu sampai akhirnya ini ada gambar nine of pentacles peruntungan asmara kamu yang jomblo beberapa mungkin ada yang putus terus recover lagi cepet banget recovernya kamu kayak eh udahlah move on aja lah buka hati kayak gitu cuman ya itu semakin apa ya namanya makin akhir tahun kayak makin banyak banget yang dateng ke kamu gitu kayak wah ini kenapa kok tiba-tiba banyak cowok yang deketin ternyata gerbang asmara kamu untuk akuarius di tahun 2025 ini lagi kebuka tinggal balik lagi nih ke kamu mau memilih sama mereka apa enggak gitu pilihannya di kamu kamu kalau mau coba konsultasiin ke aku via tarot sama numerologi apakah dia orang ini cocok apa enggak terus nanti kita kalau misalnya cocok atau kamu mau jalanin sama dia kita bisa lihat dari human design untuk melihat kamu menyikapi dia harus gimana dan apa kayak gitu wow coba lanjut ya berikutnya dari arah apa ya namanya kalau orang bilang berpasangan akuarius yang berpasangan 2025 yang pertama ada kartu king of cup kita baca dulu ya sambil tanganku gerak buka yang sampai akhir tahun jadi hubungan kamu sama pasangan sepertinya lagi agak sedikit fokus jalanin pekerjaan masing-masing kalau yang berpacaran kalau yang sudah bertunangan atau sudah menikah sepertinya pasangan lagi kayak lagi pengen banyak diem sambil untuk fokus mengerjakan sesuatu atau malah kamu lagi fokus pengen sama proyekmu dan jangan tolak support dari pasangan kalau pasangan pengen nolong sama bantu kamu oke sampai akhirnya nanti di bulan 3-4 sepertinya ada yang sedang kamu kerjakan dari kalian berdua sebuah proyek aku gak tahu apa itu tapi memang kayak kalian berdua gak tahu nih hasilnya nanti bakal kayak gimana nih ke depannya yaudahlah eksekusi dulu aja nikmati prosesnya apalagi ini banyak banget hal-hal yang terjadi kegiatan yang dateng mungkin ya kalau di bulan-bulan segitu sibuk berarti ya sesuatu yang berhubung dengan libur lebaran indikasinya ke situ sih aduh aduh nah terus di pertengahan tahun terutama kalian yang sudah punya anak di pertengahan tahun banyak banget yang membuat kalian capek banget kelelahan sesibuk apapun ini mau gak mau kalian juga harus memprioritaskan anak seenggak nyaman apapun kamu prioritasin anak capek yes itu yang terasa di aku jadi kalau misalnya ada orang dateng ke kamu mau ngutang kek atau ada masalah terus nyari kamu kalau kamu gak sanggup lagi pengen sendiri ya ngomong aja ntar ya gue lagi gak ada energi buat ngebantuin lo gue sendiri lagi pusing lagi capek kayak gitu jadi gak usah ragu untuk menolak tawaran orang lain atau orang yang mau curhat yang di luar hubunganmu sama pasanganmu jadi abaikan dulu ya bukannya aku mau ngajarin kamu jadi ansos soalnya disini kan kamu udah berpasangan nih ada indikasi yang dateng mau minta tolong ke kamu itu adalah lawan jenis kalau kamu sampai kayak si lawan jenis ini hati-hati takutnya micro cheating nanti malah menyakitkan di pasangan kamu kasian pasangan kamu ya hatinya sebenarnya agak ya kayak waktuku makin berkurang ketika kamu sama dia terus kayak gitu loh bisa muncul ucapan kayak gitu cemburu kayak gitu jadi udah lah prioritasiin keluarga atau pasangan dulu gitu loh terus akhirnya di bulan september oktober november ada gambar two of pentacles sama temperance beberapa di antara kalian ini pesannya ada ada dua apa tiga ya gue gak paham sebentar gue coba baca dulu ya sekali jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi membuat kalian untuk belajar fleksibel untuk menghadapi situasi kalian selama di bulan september oktober november harus sabar kayaknya capek banget kayak pagi siang malam tuh kayak ada aja yang di pikiran dan dikerjakan sampai-sampai kayak tenang udah gak ada tapi gue harus nyelesaian ini suka gak suka kayak gitu emang banyak banget kerja keras yang harus kalian lakukan bersama tapi itu proses sampai ada beberapa di antara kalian two of pentacles ini sama temperance beberapanya ini sedikit ya ada beberapa di antara kalian yang mendengarkan ini sebagian dikit itu ada indikasi pasangan kamu berselingkuh atau malah kamu yang tadi aku bilang kalau kamu cerita dan ngobrol sama lawan jenis yang kamu kenal dari pertengahan tahun atau di bulan yang tadi aku sebut di bulan September Oktober November jangan terlalu akrab pasanganmu nanti malah jadi sedih tuh March nyambungkan yang tadi mau jadi sesuatu yang positif apa enggak tergantung dari tindakan kalian biar kamu sama pasangan tetap harmonis di akhir tahun itu yang aku lihat dan sepertinya di akhir tahun kalau misalnya kamu hubungannya normal enggak ada masalah atau enggak ada kendala bisa dikatakan demun ini artinya adalah kayak katian berdua lagi membuat sebuah strategi tapi kayaknya mau dengerin ke arah strategi pasangan sih atau enggak strategi kamu cuman apapun hasilnya ini belajar surrender berserah diri sama Tuhan masalah hasil karena ini memang kalian lagi berada di fase yang dimana memang harus dilalui dan biarkan semesta ngebantu kalian soalnya ini semesta lagi pengen ngegiring kamu ke suatu tempat yang gue juga enggak tahu apa tapi memang itu sudah menjadi salah satu bagian dari perjalanan takdir kalian lanjut berikutnya adalah dari segi karir Aquarius ini nyambung ya ke tadi mencari harmonis sama pasangan oke Aquarius yang sudah karir yang sudah bekerja karirnya wow ada gambar 4 of 1 dan ada kartu king of cup sepertinya kamu karirmu bagus di awal tahun karena ada kabar baik yang membuat kamu happy aku enggak tahu apa itu sepertinya banyak juga yang pindah dinas atau pindah departemen atau naik jabatan atau ke tempat yang pokoknya sesuatu yang baik atau naik posisinya nah terus selanjutnya di bulan 2, 3, 4 sepertinya kamu akan lagi dinilai sama atasan lagi atas performa yang sudah diberikan sebelumnya misalnya sebelumnya kamu lagi dinaikin jabatan oh di bulan 2, 3, 4 ini lagi dilihat lagi dipantau performa kamu bagus apa enggak apakah memang worth it sesuai dengan jabatan yang diberikan kepada kamu itu sih kalau yang aku lihat tapi akhirnya keputusannya di pertengahan tahun mereka merasa kayak enggak kok ini bukan kesalahan bukan apa namanya bukan keputusan yang salah emang udah secocok kok sesuai walaupun ya kamu ada apa ya namanya trial errornya kadang-kadang melakukan kesalahan atau apa tapi kamu bisa melaluinya dengan nyaman dari kartu The Hangman ini sampai-sampai kamu ngerasa kayak ternyata gue bisa juga ya ngelaluin ini terus makin membuka banyak koneksi itu yang aku lihat banyak sekali koneksi-koneksi yang terbangun kayak gitu dan perhatikan jadi gini enggak tahu kenapa perhatikan detail-detail di pertengahan tahun karena ada indikasi kamu bisa kurang fokus sama pada detail ya saya tahu kalau jabatan kamu sudah menjadi kayak atasan atau apa kan kita enggak bisa micromanaging tapi tetap namanya cek kontrol kontrol lah sesekali enggak apa-apa biar tahu biar bisa dievaluasi secara berkala gitu biar bisa mempertahankan kualitasnya juga gitu biar enggak turun takutnya kalau kamu enggak kontrol terus ya kualitas turun mana kamu tahu gitu terus akhirnya disini karir kamu ada kartu page of short akan kebanyak sekali nanti sekitar bulan 7, 8, 9 10 ide-ide jadi kayak kamu ngerjain sebuah project atau pekerjaan yang dimana membutuhkan ketelitian dan butuh fokus butuh jeli butuh kreatif kamu kayak benar-benar dituntut banget kalau kamu tanya bisa enggak aku laluin ya bisa sih tapi di akhir tahun kamu kecapean kayak gitu loh karena belum lagi kayaknya ketambahan banyak sekali pekerjaan ini itu dan bonusnya jackpotnya adalah kamu makin paham cara kerja politik di kantor tempat kamu kerja ada aja politik kantor kamu kayak ya ampun ternyata kalau naik jabatan atau tanggung jawab naik kayak begini banget ya politiknya gitu loh kalau ditanya kamu bisa laluin enggak bisa aja sih tapi capek kayak gitu jadi sesibuk apapun kamu jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri oke berikutnya adalah dari segi keuangan di awal bulan enggak tahu kenapa pengeluaran agak cukup banyak sampai kamu hemat hemat dan kamu memilah mana yang perlu mana enggak kalau kamu Chinese berarti mungkin imbas ini atau enggak bisa jadi di akhir tahun 2024 kalian banyak pengeluaran karena mungkin libur anak sekolah atau apa terlalu banyak apa ya namanya diskon yang menggiurkan di marketplace mungkin ya gitulah bukan banyak banget tapi akhirnya ya nanti di bulan Maret April Mei atau enggak Febuari Maret April Mei keuangan sebenarnya mulai membaik lagi tapi ya enggak baik-baik juga sih kayak disini hati-hati kalau misalnya temen kamu beli apa kamu jangan ikut-ikutan ya itu saranku dan kalau misalnya ada yang FOMO fear of missing out fear of missing out biarin aja enggak usah ikut-ikutan enggak usah ikut-ikutan orang lain kan kamu yang tahu kebutuhanmu pengeluaran banyak lagi itu yang kulihat tapi ketika kamu mau menjaga pemasukan pengeluaran dengan harmonis you know what di pertengahan tahun keuangan kamu bagus banget kayaknya lumayan bagus banget karir kamu keuangan kamu ini nyambung sama yang itu deh apa namanya yang di karir iya bener yang di karir tadi makin ada kayak networkingmu banyak potensi cuanmu kayak makin berkembang semakin banyak koneksi semakin besar juga kemungkinan suksesnya itu sih kalau yang aku lihat ya terus kayak kamu delegasi pekerjaan ke orang yang tepat itu kalau secara bisnis ya sehingga kamu bisa fokus untuk strategi agar memaksimalkan keuntungan yang lebih oke kayak gitu loh nah cuman keuangan kamu di bulan september oktober november kok aku lihat mendadak kayak gak baik-baik aja ya kenapa ini sepertinya entah ada kesalahan salah strategi atau apa atau beberapa yang juga kena tipu hati-hati kalau misalnya kamu terima tawaran bisnis atau apa jangan kamu langsung iain karena ini bisa ada indikasi penipuan dan mungkin dadakan banget karena ada pengeluaran tidak terduga mungkin imbas karena keluarga juga butuh uang untuk sesuatu aku gak mau mengucapkan secara spesifik apa itu tapi apapun itu bisa terjadi kemungkinannya pokoknya bener-bener pengeluaran yang cukup besar banget kamu gak prediksi jadi kalau misalnya kamu gak ada uang dadakan ini juga bisa bahaya di kamu akhirnya di akhir-akhir akhir tahun keuangan kamu balik normal lagi kayak keberkahannya tuh ada aja makanya ini ada gambar seven of cups tapi ya itu tetap masih ada kegalauan lah kayak aduh gue gak maulah kayak sebelumnya gue pastikan gue jaga baik-baik biar gue gak salah strategi seperti sebelumnya itu sih kalau yang gue liat jadi sesuai ini banyak networking banyak semakin memperluas potensi chance kesuksesan nyambungkan ini kerjasama juga tapi ya itu harus pilih orang yang tepat takutnya salah pilih malah buruk kalau kamu mau coba deh ambil paket konsultasi sama aku nanti kita gali apakah kamu sama partner kamu ini punya kecocokan untuk bekerja sama bareng apakah dia ada potensi menipu atau apa itu nanti bisa kita buka dari numerologi tarot juga dan kecenderungan karakter orangnya dari human design oke aku kalau konsultasi metodenya ada tiga metode yang gue gapung ya jadi kamu jangan heran aku gak cuman pakai satu metode biar hasilnya lebih akurat sih oke berikutnya kesehatan akwarius di tahun 2025 itu apa mata jaga kesehatan mata gak tau kenapa terus berbanyak makan sayur serap yang hijau-hijauan terus mungkin diantara gak tau kenapa ini muncul kayak ada beberapa diantara kalian itu tinggal di daerah perkotaan jadi banyak menghirup polusi jadi kalian butuh sesuatu yang ada hubungannya dengan alam udara segar kayak gitu terus jaga hormon gak tau kenapa hormon ada indikasi hormon tidak stabil jadi jaga emosimu ya ada beberapa juga yang terkait mata jadi hati-hati di mata oke lanjut berikutnya adalah pesan semesta untuk kamu akuarius di tahun 2025 keluar sendiri bentar ya yang pertama ada kartu virgin jadi tetap pertahankan keunikan dirimu ya nah disini biar apa biar menemukan kedamaian jangan takut untuk mengenal diri sendiri jangan takut untuk merangkul diri sendiri kenapa agar kita nanti tahu cara untuk mencari keharmonisan dan kedamaian di dalam diri ini seperti apa dan bagaimana itu yang kamu butuhkan terus disini juga ada kartu stepshifter yang artinya adalah kamu perlu belajar beradaptasi terhadap berbagai macam situasi agar kamu tetap fokus sama tujuan awalmu apa terus belajar menilai ini bawa pengaruh apa ke aku bagaimana ini nyambung sama kartu march yang tadi yang dimana tindakan kamu ini bisa saja menolong atau bisa merusak balik lagi tergantung dari kamu yang beradaptasi biar semuanya tetap menjadi harmonis tapi bukan berarti kamu untuk menjadi people pleaser kamu jadi tahu bahwa oh gak semua orang tuh ya ngapain gue nyenengin semua orang gitu loh lebih ke arah situ sih kalau yang aku lihat self-shifter belajar beradaptasi terhadap situasi apapun agar bisa belajar cara menemukan kedamaian dan keharmonisan tapi kalau gak bisa diajak harmonis ya beberapa orang ya kamu harus cut off ya cut off aja gak usah ragu kayak gitu loh oke jadi kurang lebih seperti itu semoga dari hasil bacaan ini bermanfaat untuk kalian sekali lagi thank you dan kalau mau dibacain peruntungannya secara lengkap untuk setiap aspek di tahun 2025 bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini oke thank you dan see you bye bye bye